Pada Kamis 9 September 2021 malam, keluarga korban pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dan warga Jalan Jaga menggelar acara doa bersama. Dalam kegiatan itu turut hadir kakak Amelia Mustika Ratu, 23 tahun Yoris, beserta sejumlah kakak Tuti Suhartini, 55 tahun termasuk Yeti. Namun dalam gelar doa bersama tampak tidak hadir suami Tuti, yakni Yosef dan istri mudanya. Menanggapi dirinya tak hadir dalam acara tersebut, Yosef mengaku tak diundang. Pekan ini memasuki pekan ketiga kasus perampasan nyawa Amel dan Tuti. Selama tiga pekan terakhir, polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Pada Kamis 9 September 2021, doa bersama digelar oleh keluarga besar Tuti dan Amel di kampung Cisuti, Desa Jalan Jaga, Kecamatan Jaga, Kabupaten Subang. Suasana harum menyelimuti gelaran doa bersama tersebut, Yoris tampak tak kuasa menahan tangis saat doa baru dimulai. Tangisan Yoris pun tidak bisa dibendung saat selesai melakukan doa bersama tersebut. Akan tetapi selama acara doa bersama digelar, sosok Yosef dan istri muda tak terlihat batang hidungnya. Menanggapi rasa penasaran netizen Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef pun angkat bicara. Saat disinggung soal Yosef bersama istri muda ketika doa bersama digelar, kuasa hukum membantahnya. Dilansi tribunewsbogo.com, Rohman Hidayat menyebut, kliennya Yosef ada di rumah adiknya sendirian tanpa didampingi istri muda. Lebih lanjut, kuasa hukum menyebut acara doa bersama itu bukan digagas oleh Yosef, melainkan oleh warga sendiri. Bahkan Yosef sama sekali tidak tahu bahwa ada acara doa bersama untuk almarhumah Tuti dan Amelia. Lantaran tadi undang, Yosef saat itu tidak hadir dalam acara doa bersama untuk istri dan anaknya. Justru Yosef mengetahui keluarga istrinya menggelar doa bersama dari pemberitaan media. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!